Informasi lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV oleh Jonah Hamonangan di Polda, Metro Jaya, Jakarta. Jonah, dari perangkapan si kembar selasa pagi tadi, barang bukti apa saja yang memang telah disita oleh polisi? Ya, Risa, untuk barang bukti saja dari pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa perangkat digital seperti handphone dan beberapa perangkat lain, di mana ini dalam rangka untuk dilakukan ekstrasi atau mengungkap terkait dengan apa saja rekod yang sudah dilakukan. Seperti kita tahu bahwa penangkapan ini merupakan kerja keras dari tim resmok Polda, Metro Jaya, dan ini sudah menjadi penantian khususnya bagi para korban. Jadi kalau kita lihat terkait dengan adanya penetapan status DPO mulai dari bulan Juni, jadi ini tidak sampai sebulan akhirnya dari krim Polda, Metro sudah berhasil melakukan penangkapan. Nah, penangkapan ini tadi dilakukan di wilayah Gading Serpong, di sebuah apartemen, dan ini kurang lebih sekitar subuh atau sekitar pukul 5 pagi. Jadi tadi setelah dilakukan penangkapan dan juga adanya penggeledahan, khususnya di unit apartemen, langsung dibawa atau bergeser. Kurang lebih sekitar pukul 8 pagi sudah berada di Polda, Metro Jaya, di mana nanti akan dilakukan lagi beberapa seperti interview atau dilakukan lagi bagaimana untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Nah, nanti pukul 4 sore akan dilaksanakan konferensi pers untuk melihat dan juga untuk mengetahui terkait dengan proses hukum selanjutnya. Jadi terkait tadi untuk penggeledahan dari tim Resmo sudah mengamankan beberapa device atau perangkat elektronik mulai dari handphone, dan juga beberapa perangkat lain untuk dilakukan ekstrasi untuk melihat apa saja track record atau transaksi yang sudah dilakukan selama ini. Reza? Ya, Jonas, sambil menunggu konferensi pers yang nantinya akan dilangsungkan oleh polisi terkait dengan penangkapan si kembar, proses penjadikan seperti apa yang Anda ketahui dari informasi yang Anda peroleh hingga sore hari ini, Jonas? Ya, satu saja terkait dengan adanya kasus ini, ini memang adanya pelaporan dari korban. Jadi sebenarnya untuk korban melapor ini cukup banyak, dan ini dilakukan di beberapa tempat seperti ada di Polda Metro Jaya dan juga ada di Polres. Memang kasus ini sudah cukup lama, kurang lebih sekitar satu tahun, tapi akhirnya menjadi viral dan akhirnya dari pihak Polda Metro Jaya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan kasus ini pun, sebenarnya ini akan menjadi awal yang baru untuk mengungkap apakah ada kasus lain. Jadi kasus ini sebenarnya bermula dari adanya pembukaan pre-order iPhone. Nah, pre-order iPhone itu jadi kita membayar lebih dahulu dan barang datang kemudian. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat banyak sekali yang melakukan pre-order, tapi barangnya tidak diberikan. Dan untuk total kerugian sendiri dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa total ada 35 miliar. Meskipun dari PPATK mengatakan ada transaksi yang lebih dari itu. Jadi memang kita masih menunggu tindak lanjut dari pihak polisian, khususnya dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap berapa total kerugian khususnya dari para korban yang akhirnya melakukan pre-order iPhone tersebut. Reksa? Ada 17 korban yang merasa ditipu hingga akhirnya melaporkan hal tersebut. Apakah polisi membuka kesempatan bagi para korban yang mungkin belum memberikan laporannya kepada kepolisian begitu agar kasus ini semakin tenang-benerang? Atau seperti apa sejauh ini? Ya Reksa, jadi pihak polisian membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya mungkin para korban yang mungkin tersangkut dengan atau mungkin kenal dengan para pelaku. Terus saja dalam rangka untuk mengungkap apakah ada lagi transaksi pre-order tambahan atau tidak. Seperti kita tahu bahwa ini cukup banyak dan pembelian ini tidak hanya satu unit tapi bahkan mencapai ratusan unit. Jadi memang kalau ada korban lain yang mungkin tersangkut dengan kasus ini boleh melapor ke Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mengungkap atau melakukan ikut serta dalam penyelidikan ini. Untuk bisa membuka tabir terkait dengan adanya pre-order yang dinilai fiktif sebesar 35 miliar rupiah ini. Baik, terima kasih. Junah Munangan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami akan juga menunggu konferensi pers yang nantinya akan digelar sekitar pukul 4 sore nanti. Terima kasih. Junah Munangan dari Polda Metro Jaya. Jangan lupa untuk menonton!